Makanya nomor satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fedeh, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Tidak terima, duel kita. Quran hadis itu alat, dia bukan subyek, subyeknya akalmu, pikiranmu, logikamu, analisismu, kan begitu. Quran hadis itu alat, bahan untuk mencari pedoman dari Allah. Jadi pendidikan Islam nomor satu itu penggunaan. Akal, maka Allah mengatakan afalah takgilun, afalah tatafakkarun. Tidak ada afalah takrounal Quran. Yang ada afalah takgilun. Jadi nomor satu itu akalmu sendiri. Akal bukanlah barometer untuk mengukur kebenaran. Oleh karenanya, Imam Malik berkata, Ya layu tasy'ri bi'ayi aklin yu zanul kitab wa sunnah. Tunggu, kabarkanlah kepada aku dengan akal siapa murid imam al-Quran dan sunnah. Akal siapa? Akal saya atau akal kamu atau akal dia? Seandainya akal ini cuma satu, mungkin bisa dijadikan dalil. Tapi al-ukul mutafawitah. Tapi akal itu bermacam-macam. Kita IQ saja berbeda. Kita saja zaman sekarang IQ orang berbeda-beda. Apalagi akal siapa? Akal orang Arab kah? Akal orang Eropa kah? Akal orang Asia kah? Apakah akalnya para sahabat atau akalnya para ahli filsafat? Akal siapa menjadikan dalil? Oleh karenanya, orang-orang yang menjadikan akal sebagai seber dalil, Mereka pun berselisih. Lihatlah. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asya'irah. Mereka bersepakat takdimul akal ala nakal. Mereka bersepakat dengan suatu kaedah yang mereka rekatakan sebagai kaedah kulli ya. Atau konunul kulli. Undang-undang universal bahwasannya akal didahulukan daripada dalil jika bertentangan. Mereka sendiri, Tadkala masalah asma wa sifat, Yang sama-sama menjadikan akal sebagai dalil, Mereka pun berselisih. Kenapa? Karena akalnya Jahmiyah tidak sama dengan akalnya Mu'tazilah, Dan akalnya Mu'tazilah tidak sama dengan akalnya Masya'irah. Oleh karenanya, kita tidak boleh menjadikan akal sebagai dalil. Akal adalah salah satu indera yang butuh pengarahan. Wahyu adalah cahaya yang mengantarkan akal tersebut. Kata para ulama, ibarat akal adalah mata dan wahyu adalah cahaya. Kalau mata tersebut tanpa cahaya, tidak bisa melihat. Maka akal butuh wahyu. Dengan wahyu tersebut memimbing akal. Karena akal diperlukan untuk memahami syariat dengan baik. Tapi tidak boleh didepankan di atas wahyu. Karena banyak hal yang menurut kamu tidak masuk akal, Ternyata dijelaskan oleh para ulama lain sangat logis. Seperti dalam hal ini misalnya, Banyak orang mengatakan tidak mungkin Allah di atas tidak logis. Banyak ulama menjelaskan dengan logis. Kita sudah sering jelaskan. Justru mengatakan Allah tidak di mana-mana justru. Allah tidak di atas tidak di bawah justru tidak logis. Justru mengatakan Allah di mana-mana juga tidak logis. Mereka berusaha menolak sesuatu yang menurut akal mereka tidak masuk akal, Ternyata mereka jatuh pada perkara yang lebih tidak logis lagi. Oleh karenanya, menjadikan akal sebagai sumber dalil itu adalah suatu kekeliruan. Ada orang, dia merasa dengan akalnya dia bisa. Lalu dia merasa tidak perlu taat kepada syariat Allah. Ingat, Allah beri kita akal itu untuk menerima syariat. Bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Karena akal kita ini, fikiran kita ini, Kalau berhadapan dengan syariat, Dia hanya sebatas buang angin saja tak bisa dikalahkan. Ada orang mau sholat, Baru aja takbir, Buang angin. Beruduk lagi atau tidak? Wuduk. Yang dicucinya apa? Anggota wuduk atau tempat buang angin? Menurut akal, Apa hubungan anggota wuduk dengan tempat buang angin? Justru tempat buang itu tak ada dicuci dia sama sekali. Tidak ada dicuci. Dia beruduk, Muka, Tangan, Kaki. Tempat keluar angin, Tidak dicuci dia. Seharusnya, Apa hubungannya seharusnya tempat buang angin? Itu yang dicuci. Cuci. Tapi kalau kita lihat, Ada orang buang angin, Mau kemana? Buang angin pak. Tak beruduk, Tidak pak. Saya cuci saja tempat buang angin. Lalu dia sholat, Apa dikata orang? Gila anggota. Lihat, Ketika akal itu ingin menentang syariat, Baru bab buang angin saja, Sudah kaya orang gila dia. Lalu bagaimana dunia yang besar ini, Problem hidup yang besar ini, Yang Allah katakan, Apabila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, Kembali kepada Allah dan Rasul, Dia ingin kembali kepada fikirannya. Mana yang lebih gila? Selamat menikmati. Sampai ketika. Nilaih newisi dari Simpean dan Rasul. Selamat menikmati. Untuk tenha someday. Ketika tempat atau pathogen verdad. Terima kasih.